Kita beralih ke informasi lainnya, semakin banyak cara dilakukan untuk mendukung gaya hidup sehat bagi keluarga di tanah air. Salah satunya dengan mengikuti ajang lomba lari maraton. Beberapa waktu lalu, sebuah event lari maraton digelar di kota pahlawan Surabaya. Kali ini 4.000 peserta tidak hanya berlari, namun juga harus menghadapi tantangan dengan berbagai keseruan. Meriah dan seru, seperti inilah suasana gelaran lari jarak jauh Le Minerale Water Run Surabaya 2018 pada minggu pagi. Sebanyak 4.000 orang peserta ambil bagian dalam ajang lari yang dimulai dari Grand City Mall Surabaya dengan kategori 2K dan 5K. Dalam kesempatan ini, Kuali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini turut serta melepas para pelari. Risma juga mengajak warga Surabaya untuk hidup sehat dengan berolahraga. Diharapkan dengan banyaknya acara atau lomba lari semacam ini, menjadikan kota Surabaya sebagai kota yang sehat. Saya senang sekali, apa namanya, teman-teman menyalakan rekan-rekan tanah ini. Karena semakin banyak, semakin banyak kita melakukan gerakan yang positif, maka hasilnya untuk kota ini juga akan pasti positif. Sesuai namanya, Le Minerale Water Run 2018. Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya berlari, namun harus menghadapi berbagai tantangan bertemakan air. Salah satunya adalah wahana kolam busa di garis finis. Kegiatan ini, kita punya tiga pilar. Kita lihat ada tiga hal yang menjadi perhatian kami, yaitu move right, eat right, dan drink right. Jadi di mana kita harus bisa gerak yang betul, kita harus makan yang betul, harus minum yang betul. Jadi kurang lebih kegiatan hari ini seperti itu. Dan Le Minerale Water Run hari ini di Surabaya ini merupakan bagian dari move right. Salah satu, pilar dari gerakan yang positif. Le Minerale Water Run Surabaya 2018 juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia yang turut mengkampanyakan pentingnya gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga, terutama olahraga lari. Dalam kesempatan yang sama, para peserta Le Minerale Water Run Surabaya 2018 juga bisa memeriksakan kesehatan gratis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hadithan Bayong, AINews melaporkan.